Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Terima kasih banget teman-teman yang udah nonton Yang gimana caranya memutihkan wajah yang part 1 Reaksinya bagus banget Jadi hari ini gue mau share ke kalian kenapa gue pengen memutihkan kulit gue Dan ini video khusus gue cerita-cerita doang Sebenernya gue tuh umur 15-16 tahun gitu Aku tuh item banget kulitnya gitu loh Jadi aku beda sama koko sama cici aku gitu Sekitar 5-4 tahun Jadi aku tuh anak ketiga dari 4 bersaudara gitu loh Aku aslinya dari Bangka Belitung Aku punya satu adik laki-laki dan satu kakak perempuan Dan satu kakak laki-laki gitu loh Jadi bedanya aku sama cici aku tuh kira-kira 4 tahun Sama koko aku tuh 5 tahun gitu loh Jadi um... Sebenernya ini cerita yang agak sedih sih Gue mau cerita aja Kenapa gue pengen mencerahkan kulit wajah gue gitu loh Sampai sekarang gini Lumayan cerah sih sekarang gitu loh Ini bermula dari tahun baru Imlek Kalau kita sebutnya Kalau kita sebutnya Sincia gitu Nah kalau Sincia itu Ada tradisi bahwa kita tuh harus ke rumah-rumah orang Buat kayak silaturahmi gitu Jadi um... Kita itu... Pergi di salah satu tetangga gitu Nah pas itu aku perginya sama mama aku gitu loh Jadi um... Yang jalan duluan itu cici sama koko aku Dan waktu itu kayak cici sama koko aku lagi naik down kali ya Lagi usia 18... 19 tahun atau sampai 20 tahun gitu loh Mungkin koko aku 20 tahun gitu Jadi mereka tuh kayak lagi hot-hotnya gitu loh Jadi kayak mereka kebetulan putih terus tinggi gitu Dan pada saat aku SMP itu emang aku tuh ke sekolah tuh naik sepeda gitu Naik sepeda dan sekolahnya tuh relatif jauh Itu sekitar 3 km dari rumahku gitu Jadi bolak-baliknya tuh sekitar 6 km gitu Nah em... Aku juga em... Kayak aktif di drum band segala macem Jadi kulit aku tuh kusam... Hitam... Dan... Karena di Bangka Belitung itu... Gak ada drugstore... Gak ada... Apa ya... Gak cuma ada toko-toko yang... Yang kayak... Ada sih toko-toko yang jual cosmetic segala macem Tapi... Em... Dulu tuh kayak... Belum ada department store gitu Jadi kita kayak... Gak tau... Em... Gak tau cara pake sunblock Segala macem tuh... Mungkin sunblock aja gak tau itu apa gitu Jadi em... Siap hari terkenal paparan sinar matahari Kulitnya tuh jadi gelap gitu loh Nah... Pas... Waktu itu... Waktu yang kita datang ke... Rumah... Em... Orang itu... Waktu sinca itu... Koko cici aku kan datang... Em... Jalan duluan... Terus aku tuh... Jalannya tuh paling belakang... Terus... Orangnya tuh pada bilang gitu loh Orang-orang pada bilang gitu loh Disitu kayak rame banget Karena itu kayak lagi open house gitu Terus dia bilang ke mama aku Ah... Anak kamu... Em... Tinggi-tinggi Terus kulitnya putih gitu Terus pas dia liatin aku Terus dia bilang Oh yang ini agak beda Dibilang kan Ini... Em... Kulitnya gelap Terus... Em... Pendek Gitu kan Terus... Em... Kalian pasti tau itu kayak... Rasanya sakit banget gitu loh Kalau... Anak 15 tahun... Digituin Aku juga tau sih maksudnya Mungkin... Em... Maksudnya bercanda Atau... Mungkin bahasa-bahasi aja gitu loh Tapi... Em... Ketika kamu melakukan itu... Em... Di depan orang banyak gitu loh Dan itu lagi open house Kalian bisa tau kan reaksi aku gimana Aku kayak mematung... 15 detik gitu Aku kayak... Hah... What should I do gitu loh Apa yang harus gua lakukan saat itu gitu loh Em... Di saat itu kayak... Gua kayak cuma sedih gitu sih Tapi kayak... Gua cuma senyum Terus gua... Masih kongsi-kongsi gitu loh Kayak masih apa ya... Masih menghormati lah ya Soalnya... Ga mungkin juga aku nangis di... Kayak di tengah keramaian Di tengah orang lagi imlek Segala macem Di tengah orang-orang yang lagi ngetahuin gua gitu loh Dari situ... Gua mulai berpikir Untuk gimana... Buat mencerahkan kulit gua gitu Disitu mulai... Perjalanan gua untuk mutihin kulit gua gitu Yang pertama itu... Aku tuh... Minum vitamin C... Sama vitamin E... Waktu itu... Vitamin C nya tuh aku minum... Aku lupa... Aku kayaknya beli di apotek gitu... Yang 500 miligram... Aku udah lupa mereknya merek apa... Tapi aku minum vitamin E saat... Vitamin C saat itu... Dan untuk... Vitamin E nya... Aku minum... Natur E... Gitu... Natur E itu bagus banget... Lumayan bagus sih... Kalo menurut gua... Gua minum itu... Satu hari dua kali... Itu bikin kulit kamu lebih halus... Dan... Apa ya... Lebih kenyal gitu... Dan... Lumayan mencerahkan sih... Kalo menurut aku... Dan... Aku udah puber... Udah... Biasanya orang puber... Kelas satu SMP... Atau kelas dua SMP... Udah mulai puber... Aku puber nya tuh... Kelas tiga SMP... Jadi... Memang sedikit kecil... Sekitar 135 cm... Dengan perut buncit dan kulit hitam gitu... Terus... Udah aku mulai... Terus... Ya... Karena aku ini... Aku kecil banget... Aku... Search di... Kalo gak salah... Aku liat di... Di iklan apa gitu... Bahwa... Main basket tuh... Bisa ninggiin tinggi badan gitu... Jadi... Aku mulai... Ajak teman-teman aku... Ajak sepupu-sepupu aku... Main basket... Walaupun aku gak bisa main basket... Aku coba-coba gitu... Jadi kita setiap sore... Kita main basket... Gitu-gitu... Ntar aku... Tunjukin juga... Fotonya... Waktu... Aku sama sepupu-sepupu aku... Main basket di sini... Nah... Abis itu... Aku ngerasain... Setelah kita main basket... Itu... Main basketnya tuh... Sore-sore... Jadi... Aku gak mau siang hari... Karena... Itu bakal... Bikin kulit aku... Tambah gosong gitu... Jadi kita mainnya tuh... Sore-sore sekitar jam 4... Jam 4... Kita main... Kita main sejam 2 jam... Abis itu pulang lagi... Dan gue mulai... Merawat kulit gue... Dan... Aku udah gak naik sepeda lagi... Aku bilang ke mama... Aku... Aku gak mau naik sepeda lagi... Soalnya capek... Terus... Mau naik... Mobil antar jemput aja... Gitu... Udah mulai... Pakai... Hand body... Udah mulai... Minum vitamin C... Minum vitamin E... Dan gue ngerasa udah mulai... Agak cerah kulitnya... Gitu... Dan... Abis itu... Abis itu udah... SMA... Abis itu SMA... Aku memutuskan... Untuk... Kuliah di Jakarta... Gitu... Abis di Jakarta... Yap... Di Jakarta kan... Gak seperti di pulau... Atau di kota kecil... Yang kita... Setiap harinya tuh... Jalan-jalan... Jalan-jalan terus... Gitu... Biasanya aku... Kalo kuliah itu kan... Biasanya kalo kita gak... Aku kebetulan... Ngekos di Jakarta... Jadi... Kekos... Atau ke... Kampus doang... Kadang-kadang kalo main juga... Ke mall doang... Gitu... Jadi... Sangat kurang banget... Hal-hal yang berbau outdoor... Gitu... Jadi... Mungkin dari situ juga... Kulit aku menjadi cerah... Gitu... Aku lupa kasih tau kalian... Aku juga terinspirasi... Untuk memiliki kulit putih... Setelah aku nonton Crazy Little T-Shot Love... Gitu... Kadang-kadang... Kulit wajah... Itu tuh penting banget... Ketika orang... Pertama kali orang liat... Adalah wajah kita... Gitu... Kalo wajah kita pusam... Terus... Pucat... Atau segala macem... Pasti... Orang juga... Apa ya... Pertama kali pertama... Kayak kurang gitu kan... Amat kita kan... Gitu... Setelah aku nonton film itu... Aku... Ini banget... Aku termotivasi banget... Gitu loh... Punya... Punya kulit wajah yang... Yang glowing... Yang... Yang oke... Gitu loh... Yang kayak... Mungkin kayak artist K-pop... Aku juga suka Korea banget... Aku tuh salah satu K-popers gitu... Aku suka nonton MV Korea... Suka nonton drama Korea gitu loh... Suka nonton reality show-nya... Aku cari-cari di internet... Itu gimana mereka punya kulit glowing... Yang super whitening... Yang flawless... Yang dewy look gitu loh... Ternyata tuh mereka menggunakan skincare... Skincare dan... BB cream... Gitu gitu... Dan juga mereka tuh... Melakukan masker... Mereka suka... Apa ya... Exercise gitu... Buat... Mungkin... Melancarkan peradaan darahnya... Supaya kulitnya... Whitening... Tapi merona... Gitu loh... Juga... Bercahaya... Gitu... Nah... Dari situ aku mulai research... Tentang BB cream... Research tentang... Whitening skin... Caranya pakai susu... Masker... Mungkin... Skincare... Macem... Udah gua udah coba macam-macem skincare... Dan... Sekarang di Australia... Aku tuh kerjaannya tuh... Kebetulan... Adalah salah satu... Beauty consultant gitu... Di Shiseido... Itu kayak... Kalau di Jakarta mungkin mirip-mirip SPB-SPB gitu... Di... Di mall... Di department store... Jadi yang jualin skincare gitu... Jadi lumayan tau... Ehm... Bukan lumayan tau sih... Bukan... Express banget sih... Cuma... Kadang-kadang gua pengen share aja... Kadang-kadang... Soalnya... Banyak banget teman-teman yang tanya... Ke... Ke FB... Atau ke Instagram... Atau ke YouTube... Atau ke email aku... Gimana caranya... Aku mutihin kulit wajah... Gitu... Itu aja teman-teman... Untuk... Video kali ini... Ehm... Kadang-kadang... Orang-orang... Mengejek... Atau mencibir kita... Atau apa ya... Karena kulit kita mungkin kusam... Gelap... Gitu-gitu... Tapi... Ehm... Aku yakin bagus... Kita tuh... Punya kulit wajah... Warna kulit yang beda-beda... Datang dari ras dan suku yang beda, itu sebabnya kita memiliki kulit yang berbeda Itu oke banget sih kalo kalian ga pengen punya kulit putih atau kalian pengen punya kulit yang tan atau eksotik itu juga oke Tapi pastikan kalian selalu menggunakan sunscreen, selalu menggunakan skincare supaya kulit kalian biarpun tan itu tetap bersinar gitu Tetap glowing, tetap setiap orang liatnya, wow dia kita manis gitu loh, wow dia juga walaupun kulitnya coklat juga manis banget Ataupun walaupun kulitnya coklat tapi bersinar gitu loh Itu aja yang gua mau share di video kali ini, tetap bangga menjadi orang Indonesia, tetap bangga kita punya skin tone yang macem-macem Tapi kalo kalian guys yang pengen banget punya kulit cerah, punya kulit putih, punya kulit yang glowing, yang they will love Kalian jangan lupa subscribe dan like dan comment dan share ke seluruh teman-teman kalian yang punya masalah yang sama Mungkin mereka juga malu punya kulit yang kusam Silahkan nonton video ini, thank you for watching and see you guys on my next video